Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah memperbaiki proses karantina bagi perjalanan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Kesehatan Budi Gunadisa dikin menyebut bahwa saat ini tidak ada lagi antren berjubel menunggu karantina. Menkes juga meminta masyarakat untuk memahami upaya pemerintah dalam mencegah penularan varian Omikron dengan memperketat karantina. Untuk rekan-rekan Indonesia yang datang dari luar negeri, yang 3.000 orang per hari atau sekitar 100.000 orang per bulan, either mereka itu PMI atau mereka itu liburan, tolong pahamilah kenapa kita mesti mengkarantina Anda 10 hari. Karena 100.000 orang ini bisa membahayakan 270 juta rakyat Indonesia kalau kemudian kita lolos. Ya Pemirsa meskipun situasi pandemi makin membaik, disipin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah dua kali vaksin. Ya terlebih lagi jelang Natal ataupun saat ini ya tentunya, saat Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga dihimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Dan ingat Pemirsa tetap waspada COVID-19 masih ada. Salam sehat. Didukung oleh Selamat menikmati. Terima kasih.